Ya pemirsa ratusan pegawai Pemprov Jambi dihukum oleh Gubernur Jambi Al-Haris pada Senin pagi lantaran saat apel disiplin tidak menggunakan kelengkapan seragam. Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan apel kedisiplinan yang berlangsung di lapangan kantor Gubernur Jambi pada Senin 20 Juni 2022 pagi. Apel ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Sebelum Al-Haris memberikan amanat upacara, menginstrupsikan kepala OPD mendampingi pegawainya masing-masing. Setelah itu meminta kepala OPD mengabsen pegawainya yang hadir apel serta meminta pegawai yang tidak beratribut lengkap untuk membentuk barisan baru. Kemudian Al-Haris melakukan pengecekan terhadap pegawai yang tidak beratribut lengkap itu lalu meminta kepala OPD-nya untuk memberikan atribut pegawainya tersebut. Al-Haris menegaskan ia sengaja melihat kedisiplinan ASN dan kelengkapan atribut yang digunakan karena sebagai abdi negara harus mempunyai kesadaran dan tanggung jawab terhadap status pegawai yang bertugas melayani masyarakat. Review kembali bahwa kita menemukan banyak ASN yang sudah mulai tidak disiplin hari ini. Dari mulai berpakaian, kita ingin ini mulai dari pakaian, itulah ciri seorang ASN. Sepatu itu bukan hanya sebuah euforia, bukan. Ada yang mengatur, ada pembendari yang mengaturnya. Bahwa ketika pakai baju kuning kaki begini, sepatunya pakai tali. Ada ikat pinggangnya, atributnya, kopri, ada ID card, ada topi, ada semua lengkap. Nah, ketika ini pakaian ASN begini, TNI begini, Polri begini. Nah, ini yang saya coba untuk kembali untuk mendisiplinkan daripada ASN saya ini. Karena modal mereka kalau disiplin, maka kita berharap mereka juga punya keterjaan yang baik. Berdasarkan laporan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, ada sebanyak 250 ASN yang melanggar kedisiplinan. Ratusan ASN itu tidak menggunakan topi, ikat pinggang, sepatu, tidak bertali, dan tidak ada ID card. Apel akan dikelar kembali pada bulan depan, dan apabila masih ada ASN yang melanggar, maka akan diberikan tekuran tertulis, bahkan bisa saja sanksinya penundaan gaji berkala. Rian Cenjen, Jek TV, Pelaporkan